ini adalah pakung cleaner portable merek handripper yang model terbaru atau model kelas atas dan ini sudah pemakaian tiga bulan sekarang kita lihat bagaimana kondisinya setelah pemakaian tiga bulan masih lengkap untuk aksesorisnya nah ini dia dan untuk filternya disini ada dua filter filter yang terbaru itu belum saya pakai karena filter yang satu itu masih bagus yang pertama sekarang kita akan coba tes di dalam rumah ya kita akan coba tes dulu yang ini pembersih lantai dan kemudian nanti yang pembersih tungau nanti ini kita akan tes lagi di di kasur atau di springbed ini dia ada sinar ultravioletnya dan juga ada mode getarannya disini oke kita akan coba tes dalam rumah karena mumpung rumah ini belum dibersihkan Oke kita akan coba tes ya Nah sini kalian bisa lihat di sini masih ada kotoran ya sangat banyak kotoran gimana ada 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 kelihatan Nah kita akan langsung tes langsung speed 3 teman-teman 1 2 3 1 2 3 0 selamat menikmati oke jadi videonya ini tanpa di skip ya kita akan langsung lihat seberapa banyak kotoran yang didapat nah ini kalian bisa lihat ini dia kotoran yang didapat nah tadi tuh videonya tanpa skip ya teman-teman pokoknya langsung tanpa dipotong nah ini dia nah kalian bisa lihat jadi dia cuma bisa mengangkat kotoran kotoran seperti ini kalau kotoran seperti berat atau bobotnya beras itu dia gak bisa angkat tapi tenang kalian bisa memakai aksesoris yang ini kalau memang kotoran itu agak besar dan bobotnya kurang lebih seperti beras kalau ukuran itu gak masalah yang penting bobotnya itu harus apa ya kalau dibilang ringan juga enggak intinya dia gak lebih daripada bobot beras karena saya pernah coba beras beras itu saya pernah coba isap ada yang bisa masuk dan ada yang tidak sebentar ini harus pas ya aduh mana oh ini oke ini sudah pas nah jadi kalau memang ada kotoran yang agak lumayan lumayan besar di rumah kalian kalian bisa memakai aksesoris yang satu ini sebentar ini bisa dilepas ya ini dilepas ini juga bisa dilepas seperti ini oke nah kita pakai aksesoris yang ini kalau menggunakan aksesoris yang ini walaupun kotoran itu bobotnya seperti apa ya walaupun lebih ukuran beras itu tetap bisa kita akan coba tes nah ini kalian bisa lihat pokoknya semua itu dihisap nah tuh kalian bisa lihat sebentar kita akan coba batu ya kita coba batu yang nah coba batu yang agak kecil-kecil nah disini ada 4 batu kalian bisa lihat ukurannya sangat besar ya nah kita akan coba lihat apakah pakung cleaner ini bisa menghisap batu tersebut ini speed 1 dia ada 3 speed nah batunya masuk ini baru speed 1 teman oh enggak enggak kalian bisa lihat nah tuh jadi batunya ada dalam ya nah dan ini baru speed 1 jadi kalau bobot kotorannya itu lumayan besar kalian bisa menggunakan aksesoris yang satu ini sekarang kita akan mencoba aksesoris yang tungau kita akan langsung coba di gimana di kasur nah untuk cara pemasangannya seperti ini jadi ada beberapa yang komentar pada kolom video review 3 bulan yang lalu mengenai produk yang ini pakung cleaner portable terbaru dan model kelas atas ini untuk pembersih tungaunya ini ada yang enggak bisa dipakai itu karena dia belum rapat seperti ini nah yang ini yang ini tuh ini ada bulatan 2 kan nah ini ini dia ada kelihatan nah bulatan 2 itu harus pas disini agar nanti pembersih tungaunya ini aksesorisnya bisa berjalan dengan lancar atau bisa digunakan seperti ini masuk nah kalau dia masuk seperti ini dia tuh belum belum bisa dipakai coba kita tes nah itu kan belum bisa karena dia belum rapat oh sudah bisa sorry nah dia tuh kadang bisa kadang enggak bisa nah ini kalian bisa lihat ini belum rapat teman-teman sini nah sini masih ada spasi ya sebentar kita akan coba nah ini sudah rapat jadi kalian harus goyang-goyangkan ini ke bawah kemudian rapatkan nah itu kenapa aksesoris pembersih tungaunya tidak bisa aktif nah dia langsung bisa aktif kalian bisa lihat disini nah 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 itu ada bunyi kan jadi ketika ini tertekan maka signal ultrapilotnya akan aktif kemudian getarannya juga akan aktif nah itu oke kita akan langsung coba di kasur jadi kurang lebih cara pemakaiannya seperti ini teman-teman ini saya akan memberikan contoh ya teman-teman soal disini agak lumayan gelap ya contohnya seperti ini nah digunakan pada saat ini rapat nanti dia akan aktif untuk signal ultrapilotnya sama getarannya nah seperti ini terima kasih telah menonton selamat menikmati Oke kita akan keluar Karena disini agak gelap Nah jadi pembersih tungganya ini Sangat berfungsi untuk di kasur Di sopa atau di tempat lain karena Disini ada mode getarannya Jadi contoh di kasur Kasur itu seolah-olah ditepuk atau dipukul Kemudian nanti debu-duba atau kotoran itu Nanti akan naik kemudian akan dihisap Melalui ini Disini ada lubang penghisapnya Kemudian nanti akan diseterilkan Sebelum masuk dia akan diseterilkan Melalui signal ultrapilot ini Oke seperti itu teman-teman Nah kalian bisa lihat kan Untuk kondisinya sekarang itu masih bagus Setelah 3 bulan pemakaian Cuma lecet-lecet pemakaian seperti ini Nah Disini masih bagus ya Nah cuma lecet-lecet pemakaian seperti ini Nah Kalian bisa lihat selangnya ini ada Goresan-goresan Karena sering dibuka pasang Dibuka pasang Nah seperti ini Jadi itu aja teman-teman Nah kalian lihat Disini masih bagus Nah Oke Ada pun aksesoris yang lainnya ini Ini jarang saya pakai Ini nih Karena saya sering menggunakan alat ini Bersihkan lantai sama bersihkan Tadi kasur Oke mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman Silahkan tanyakan pada kolom komentar ini Dan untuk link pembeliannya silahkan Eh ya Untuk link pembelian Pakung Cleaner Portable Model terbaru Model kelas atas ini Itu ada di kolom deskripsi video ini Silahkan klik linknya dan kalian akan masuk ke Sopi Toko tempat saya beli Pakung Cleaner Portable ini See you next time Tidak mau Nah Kasih ano kak Speed 3 Speed 3 Oke Nah Oh iya Ini 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 kak Ini Coba dulu Balik Nah Ini usahakan rapat ini Nah biar dia ano Aktifitas kekarannya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa